Assalamualaikum Sobat Lopar, apa kabarnya? Kalian tangli gak sih ngeliat aku? Lucu banget kan, tiba-tiba rambutnya panjang ya dong, tahun baru, penampilan baru, jadi namanya emang Ayu Cantik Wisya, terus aku mau pamerin ini nih, aku mau pamerin ini nih Sobat Lopar, aku abis nikah, doain dong semoga keluarganya sakinah moda, waroma tuh, aura-aura pengantin baru, panjang banget nih opening, Sobat Lopar, aku lagi ada di Tebet. Nah tepatnya ini deket Pasar Tebet, nah Pasar Tebet apa ini? Pasar Tebet Timur, nah kita siang-siang terik panas matahari ini kayaknya enak banget, dikasih asupan yang berkuah dan gurih. Nah kebetulan disini ada bakso yang legend dan namanya tuh unik Sobat Lopar, pasti penasaran kan seunik dan se-legend apa? Langsung ayo kita ikutan, sini 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 sini, sini sini nih. Nah ini dia Sobat Lopar, namanya bakso gondrong. Mohon maaf nih Pak, gondrongnya dari mana nih? Model rambutnya model api nih, udah gak gondrong nih Pak. Yang gondrong bosnya ya. Oh yang gondrong bosnya, oh Sobat Lopar, jadi yang gondrong bosnya. Bosnya lagi mana Pak? Di kampung. Oh di kampung, oke deh. Pak ini udah jualan dari tahun berapa nih? Kalau kita orang lebih 15 tahunan. 15 tahun? Yang awalnya kan di Tebet Utara. Sekarang kita Tebet Utara. Terus? Terus kita buka cabang di sini. Bukan cabang? Oh berarti yang Tebet Utara ada? Ada. Berarti ini cabang kedua? Iya kedua. Ada lagi cabangnya gak? Gak ada. Cuma dua itu? Cuma dua itu. Oke, nah dari buka cabang di sini dari tahun berapa? Kalau sini Pak Lempresio di sini baru 6 bulan. Baru 6 bulan? Iya di sini. Dekat rumah saya sih ini Pak. Kebetulan saya biasa ke pasar tuh Pak. Persis depan pasar. Pak boleh dibikinin gak Pak? Iya boleh. Dari tadi belum bikin-bikin nih. Saya mau yang paling enak, paling rekomen. Emang menu-nya ada apa aja nih Pak? Menu-nya itu ada bakso urat, telur, daging. Oke, saya mau yang bakso daging itu yang gimana Pak? Daging itu dalamnya ada daging cincangnya. Oh boleh-boleh itu Pak. Kalau urat cuma kasar aja. Oh saya mau daging, ambil bakso yang bulat-bulat ini Pak. Bukanya dari jam berapa sih Pak? Kita buka dari jam 10. 10. Pagi? Setiap hari. Oke, dari jam 10 sampai? Jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Sehari bisa di seberapa porsi kira-kira nih Pak? Kira-kira. Oh gitu kita gak bisa nentuin. Gak bisa nentuin. 100 ada? Kurang lebih. Kurang lebih? Oh mantep. Belum lagi yang cabang di situ ya Pak. Yang utama ya. Oke deh. Pak saya nunggu di dalam aja nih Pak. Sambil minum yang adem-adem Pak. Siang panas, terik. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Ini dia Sobat Labar hidangannya. Jadi aku pesen bakso daging ya teman-teman. Kemudian di dalamnya tuh ada bakso bulat, ada tahu, ada tetelan sama bihun dan mie keriting. Terus ada sayuran beserta saledri. Di hidangi dengan este manis. Saya udah nelan luda duluan ya Pak. Udah kelaparan ya. Sesuai judulnya ya teman-teman. Kita buka dulu nih. Minum dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga yang ku makan jadi vitamin. Amin. Minum dulu biar seger. Kronkuan. Siang-siang makan bakso emang mantep Sobat Lapar ya. Kita coba dulu untuk rasa kuahnya nih Sobat Lapar. Gurih ya. Gurih terus ada rasa faldunya berasa banget ya Sobat Lapar. Wah mantap mantap. Nih tetelannya. Pecinta tetelan siang akan merapat ya. Lokasinya persis banget di seberang di depannya Pasar Tebet Timur. Jadi kalau mau ke sini langsung aja. Kita kasih satu centong dulu. bakar. Terima kasih telah menonton! 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 Saat cuaca sedang dingin Seblok Sebat lapar pasti sudah tidak asing lagi dong dengan makanan berkuah yang satu ini Makanan yang memiliki cita rasa pedas menantang ini Biasanya berisikan kerupuk yang direbus Kuah cabai, ceker ayam, makaroni, bakso dan berbagai topping lainnya Serta sayuran dan telur Bumbu dari sebelak ini pun terbilang simple ya Hanya cabai, bawang merah, bawang putih, daun bawang, tomat Serta rempah yang menjadi ciri khasnya adalah kencur Walaupun bumbunya terbilang simple Namun setelah dicampur dengan berbagai isian sebagai toppingnya itu Membuat sebelak menjadi makanan berkuah nikmat yang cocok saat cuaca dingin Sobat lapar, itulah menu berkuah khas Indonesia Yang bisa jadi referensi kamu dikala cuaca dingin Belanda Jadi kalian tertarik ingin menikmati makanan berkuah yang mana? Semoga bermanfaat dan bisa menjadi ide Sobat Lapar ya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati